Intro Untuk membangkitkan kembali semangat dunia pariwisata di Kabupaten Gununggitul, maka Senin 10 Agustus 2020, di Jalan Wonosari Semanu KM03, Padukuan Wukir Sari Kaloran Beliarjo Kapanewon Wonosari, diadakan Grand Launching SM Tour and Travel Online Trans and Trip in Indonesia. Di acara Grand Launching acara ini dihadiri oleh semua relasi serta masing-masing cabang. Aplikasi SM Tour ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para calon wisatawan yang akan piknik tetapi tidak bingk ribet. Bisi-bisi kita sebesar-besarnya menebar kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Jadi di dalam aktivitas keseharian kehidupan masyarakat, kita mengharapkan dengan adanya aplikasi ini dipermudah aktivitas mereka. Kemudian kita juga membuka mediasi atau lapangan pekerjaan bagi banyak warga yang mungkin membutuhkan sampingan atau justru malah pekerjaan pokok ya dengan menjadi driver atau menjadi tour leader atau menjadi mitra penjual di dalam aplikasi. Ya, kita aplikasinya terintegrasi. Jadi semuanya komplet, sudah ada. Kita yang pertama. Yang kedua, kita memiliki kantor cabang marketing. Untuk saat ini kita sudah memiliki 23 kantor cabang yang ada di tiap kabupaten atau kota di sekuruh Indonesia. Dan ini kita akan terus berkembang. Artinya target kita di setiap kota kabupaten di sekuruh Indonesia insya Allah kita akan semua akan berada di sana. Kalau untuk para mitra, baik itu driver atau mitra penjual yang bergabung dengan aplikasi ini, saya kira kalau untuk wilayah Jogja sendiri sudah 500-an mungkin. Ya, kita dengan adanya pembukaan launching SM Tour Travel itu kebetulan kita bersinergi dan kita mempunyai kolaborasi untuk nantinya ke depan itu kita sama-sama untuk meningkatkan pariwisata di Jogja dan khususnya di wilayah Gunung Kidul. Nah, ini dengan adanya SM Tour Travel ini menggunakan aplikasi yang memang kita ke depan. Kedepan itu lebih efisien ya. Dengan orang sekarang mau piknik atau dengan ini. Aplikasi ini sangat membantu sekali. Dengan para tamu-tamu kita yang mungkin stay di luar Jogja untuk bisa mendownload dan mengaplikasi semua apa ada yang di Gunung Kidul ini. Dari obyek, dari tiket masuk, dari semua sistem protokol yang sudah ada setelah kita kena pandemi ini. Jadi, kemungkinan dengan adanya program kita bekerja sama dengan kolaborasinya PO Rahma wisata dengan SM Tour Travel ini ke depan akan memajukan semua dan memudahkan semua untuk kita mengaplikasi semua yang ada di sini, obyek-obyek kita yang kita hidup. Imawan Umat Arif menghabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.